Sampai belajar, berjumpa dalam Tekom Digno seputar LSP dan UKK bersama saya Permadi. Kita ke berita utama hari ini tanggal 8 Maret 2023. SMK Negeri 1 Cangkringan yang sedang melakukan LSP, UKK LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, ialah salah satu ujian yang hampir sama dengan UKK atau Ujian Kompetensi Keahlian. Namun memiliki perbedaan pada bentuk penilaiannya, di mana LSP ini lebih mengutamakan nilai dari kompetensi daripada nilai berupa angka. Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Belajar, Tekom Digno edisi hari ini kita menuju ke utara kota Jogja. Tepatnya di SMK Negeri 1 Cangkringan. Ya, sekolah ini terletak di Sintokan Wukir Sari Cangkringan Sleman. Di sekolah ini terdapat 4 konsentrasi jurusan. Yang pertama agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Yang kedua agribisnis ternak ruminansia. Yang ketiga teknik kendaraan ringan otomotif. Dan yang keempat analisis pengujian laboratorium. Dan pada hari ini... Sobat Belajar, jumpa lagi di Tekom Digno, JBTV, TV pelajarnya Jogja. Kali ini saya, Maria Kristina berada di SMK Negeri 1 Cangkringan. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu DRA Nur Latifah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Maria. Aduh, cerah sekali hari ini Ibu. Ibu mungkin bisa cerita nih SMK Negeri 1 Cangkringan sendiri letaknya di mana nih Ibu? Supaya Sobat Belajar juga mengetahui persis di mana letaknya gitu ya. Oke Mbak, SMK Negeri 1 Cangkringan itu terletak di sisi utara kota Jogja. Tentunya di dekat Merapi. Kurang lebih ya 10 kilo dari gunung Merapi. Dan memang paling utara, paling ujung utara kita. Nah kampungnya namanya Sintokan, Ukir Sari, Cangkringan. Oke, dan di SMK Negeri 1 Cangkringan sendiri jurusannya ada apa aja ini Ibu? Ada empat jurusan atau program keahlian ya. Yang pertama agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian agribisnis ternak. Kemudian teknik kendaraan ringan otomotif. Dan satu lagi analisis pengujian laboratorium. Dan untuk hari ini saya dengar ada acara yang diadakan di SMK Negeri 1 Cangkringan. Apa nih Ibu? Ada dalam rangka apa nih hari ini? Betul Mbak, hari ini ada ujian kompetensi keahlian untuk empat jurusan. Jadi ujian ini memang dilakukan tiap tahun. Khusus untuk mengukur kemampuan atau kompetensi anak pada jurusan masing-masing. Ada kendala-kendala tersendiri enggak Bu selama ujian ini terselenggara gitu? Kalau kendala secara umum tidak ada karena kami sudah menyiapkan semuanya dari peralatan. Kemudian infrastrukturnya sudah lengkap, sudah siap semua. Hanya kendalanya ada di siswa. Kadang-kadang siswa itu datang terlambat. Sehingga membuat agak terkendala. Jadi agak mundur waktu ujiannya. Kemudian ada juga siswa yang sakit, tidak bisa ikut. Nah kendalanya cuma dari itu saja. Untuk tujuan diadakannya UKK ini sendiri apa Bu? Tujuannya jelas karena setiap siswa dari jurusan itu harus melalui uji kompetensi. Supaya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Karena kita sudah LSP, jadi sekaligus uji kompetensi keahliannya itu juga sekaligus uji untuk LSP. Jadi mereka akan mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama sertifikat LSP yang diakui secara nasional. Kemudian sertifikat dari industri. Karena kita juga melibatkan industri dalam ujian ini. Oh gitu. Jadi memang mendapatkan sertifikat untuk akhirnya nanti ya Bu? Iya, dua sertifikat. Bermanfaat sekali untuk anak-anak mereka nanti lulus. Ibu keunggulan dari SMK Negeri 1 Cangkringan sendiri apa nih Bu? Sebenarnya kami itu sudah ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan sejak tahun 2020. Pada jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Makanya ini digencarkan sekali tefanya untuk APHP. Tapi jurusan lain juga ikut. Jadi pengembangan teaching factory-nya di kelas karena kita sebagai sekolah pusat keunggulan. Makanya ada produk unggulan dari kami yang dari jurusan APHP itu seperti suwak, cookies yang berbahan dasar dari umbi suwak. Kemudian ada juga dari kimpul. Itu semua merupakan healthy food. Andalanya kita itu Mbak. Ibu harapannya sendiri untuk siswa-siswi di SMK Negeri 1 Cangkringan sendiri apa ini Bu? Kami berharap anak-anak kami yang lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kalau yang ingin bekerja. Kalau yang meneruskan nanti bisa meneruskan kuliah juga. Karena dari tahun ini ada 70 yang ingin mendaftar kuliah. Kemudian kalau tidak meneruskan maupun tidak bisa bekerja di industri ya berarti bisa berwirausaha. Jadi banyak sekali pilihan tergantung anaknya nanti ya Bu ya. Mau berwirausaha, mau bekerja di industri ataupun mau meneruskan kuliahnya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Kita nanti izin mau melihat-lihat bagaimana proses UKK hari ini ya Bu ya. Baik Sobat Belajar, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lihat nanti seperti apa UKK hari ini. Tetap stay tune di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Dan pada hari ini Rabu 8 Maret 2023 dilangsungkan UKK. Yang diujian kompetensi keahlian sekaligus UJ LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sehingga dari ujian kali ini siswa mendapatkan dua sertifikat kompetensi. Sobat Belajar, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Toto, K3APHP ya Pak ya. Ya, dan kali ini kita berada di ruang produksi UKK. Nah Pak, persiapannya seperti apa sih Pak untuk melaksanakan UKK hari ini? Jadi sebetulnya saya sampaikan dulu bahwa hari ini kegiatannya adalah ujian UKK atau uji kompetensi keahlian. Kemudian sekaligus kita mengadakan uji untuk Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi dalam satu proses ini kita mendapatkan, nanti anak akan mendapatkan dua sertifikat. Jadi dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan ujian untuk dua materi yaitu pembuatan roti manis dan pembuatan tusu kedele. Oh baik. Kesiapan yang kami lakukan dari seperti punya Mbak Maria, itu anak sudah melakukan beberapa kali latihan untuk persiapan hari ini. Kemudian hari ini anak dari rumah sudah memiliki kesiapan untuk baik, kesiapan untuk fisik, kemudian kesiapan mental juga. Dan mereka sudah tahu proses apa yang akan dilakukan hari ini. Untuk siswanya sendiri, berapa anak nih Pak yang mengikuti UKK hari ini atau jurusan apa saja yang mengikuti UKK hari ini Pak? Sebetulnya hari ini ada empat kompetensi keahlian, itu kami APHP, kemudian Ternak atau ATR, kemudian ada jurusan Kimia atau APL, dan yang keempat ada jurusan Otomotif atau TKRO. Nah, total untuk yang kami APHP itu ada 87 anak yang melakukan ujian hari ini. APHP itu apa sih Pak, singkatan dari apa? Ya, APHP itu agribisnis pengelolaan hasil pertanian. Oke, jadi hari ini memang anak-anak tujuannya untuk mendapatkan, hasil akhirnya nanti mendapatkan sertifikat ya Pak ya. Untuk kendalanya selama proses, adakah Pak? Ya, kendalanya kadang-kadang anak-anak mungkin tidak, kemudian sudah latihan, tetapi ada beberapa satu dua hal yang kadang-kadang lupa, itu kendalanya. Tapi yang lain lancar ya, lancar ya. Harapannya untuk siswa sendiri apa nih Pak? Oke, mereka melakukannya sesuai dengan SOP yang ada, kemudian kegiatan atau prosesnya, prosesnya itu sesuai dengan yang sudah mereka latihkan, sehingga hasilnya kompeten. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sobat belajar, kita akan kembali menyaksikan seperti apa kegiatan UKK hari ini, saksikan JBTV, TV pelajarnya Jogja. Harapannya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Cangkringan, siswa dapat bekerja sesuai bidang keahliannya, melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ataupun berwirausaha dengan bekal ilmu dan praktek yang sudah didapatkan. Sobat belajar, kali ini saya sudah bersama dengan Ananda Nabila dari SMK Negeri 1 Cangkringan. Halo, ini di Ananda ini kelas berapa? 12 APHP1. 12 APHP1, dan hari ini melaksanakan UKK ya, gimana nih? Ini pertama kali atau sudah sering nih? Ini ujian, kemarin baru latihan. Baru, berarti sudah pernah latihan dan ini ujiannya ya, deg-degan gak nih hari ini? Dedekan, deg-degan banget ya. Untuk kendalanya sendiri ada gak nih hari ini? Ada. Apa itu? Waktu. Oh, jadi benar-benar diwaktuin ya? Iya. Berapa waktunya? Waktu untuk penimbangan itu di-minage. Jadi memang waktunya harus tepat gitu ya? Untuk persiapannya sendiri apa yang dilakukan nih? Tenaga, waktu, terus persiapannya adalah. Jangan sampai ada yang lupa gitu ya. Karena mungkin waktu latihan sih aman, tapi nanti pas praktiknya ini, tapi hari ini lancar ya pastinya. Kenapa sih kok deg-degan Nabila ini tertarik untuk memilih jurusan ini? Karena ingin berkompetensi untuk mengolah hasil mentah, menjadi hasil jadi biar untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, dan nanti kalau sudah lulus nih ya, kira-kira seperti apa nih? Apakah juga bakal, wah kayaknya lihat nih sobat belajar ya, cantik-cantik. Ini hasil dari hari ini ya? Bikinan hari ini ya? Luar biasa. Ini berarti sudah siap nih untuk bisa terjun ke industri ya? Jadi nanti lulusan dari sini, kalaupun tidak bekerja, bisa juga berwira usaha pastinya ya. Kalau deg-degan Nabila sendiri, apakah juga pengen wira usaha atau gimana? Ya, bismillah. Seperti itu ya. Baik sobat belajar, demikian kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana produk-produk dari SMK Negeri 1 Cangkringan sungguh luar biasa ya, dan punya kesempatan yang luar biasa juga pastinya mau meneruskan sekolah atau mau berwira usaha atau nanti akan terjun langsung ke industri pastinya deg-degan Nabila ya. Sobat belajar, kita akan kembali bersama, berjumpa kembali di JBTV, TV pelajarnya Jogja. Dari SMK Negeri 1 Cangkringan, tim JBTV melaporkan. Demikian sobat belajar, ulasan informasi seputar pelaksanaan LSP UKK di SMK Negeri 1 Cangkringan. Saksikan siaran program kami, lainnya hanya di JBTV, TV pelajarnya Jogja. Terima kasih telah menonton!